Ada menurut perkiraan dari AAA, di sini Asosiasi Otokotif Amerika, ada sekitar 50,9 juta warga Amerika yang berpergian selama akhir pekan dari Thanksgiving India, mulai dari hari Kamis kemarin. Hari ini masih hari Jumat di Amerika Serikat hingga ke sepanjang weekend ini untuk merayakan, jadi itu mudik ya kalau di Amerika seperti Lebarat kalau di Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga dan mengucapkan syukur ya untuk semua berkat-berkat yang sudah diperoleh selama setahun terakhir. Jadi biasanya memang dimulai dengan santap malam talpun dan itu kemudian dilanjutkan dengan belanja. Yang namanya belanja kalau di Amerika hari Jumat ini jatuh setelah Thanksgiving itu disebut Black Friday ya, di mana ada jutaan diperkirakan tahun ini ada 164 juta warga Amerika yang akan melakukan belanja akhir tahun. Jadi mulai dari hari Thanksgiving, hari Kamis keempat pada bulan November hingga akhir tahun, hari Natal dan tahun baru itu diperkirakan ada 164 juta warga Amerika yang melakukan berbelanja ya, belanja retail. Dan sebanyak 115 juta warga itu melakukan belanja pada hari Black Friday ini. Kenapa Black Friday? Karena Black Friday ini toko retail itu selalu memberikan diskon yang besar-besaran ya, gila-gilaan ya. Sangat besar misalnya untuk pesawat televisi layar datar itu dikorting 200 dolar itu berarti sekitar 2,6 juta rupiah. Jadi memang diskon yang besar-besaran membuat jutaan warga Amerika itu mengalir ke toko-toko retail ya. Untuk tahun ini memang diperkirakan angkanya ada catatan saya dari National Retail Federation, itu Federasi Retail Nasional, itu diperkirakan warga Amerika akan membelanjakan 680 miliar dolar ya. Itu kalau di jumlah di rupiah itu 9 triliun rupiah, mulai dari Thanksgiving ini hingga akhir tahun. Ade. Mas Helmi, saya ingin ikut bertanya mas, apa kabar di sana. Baik, baik. Ini siaran lagi nih hari ini khusus untuk ulang tahun Metro TV. Mas Helmi tadi disampaikan bahwa kemudian banyak yang menggunakan momentum ini untuk belanja gitu ya. Sejauh mana Thanksgiving mendongkrak mungkin atau meningkatkan geliat ekonomi di Amerika Serikat di ujung-ujung tahun seperti ini? Perannya sangat besar ya. Jadi, peritel di Amerika, di sini ada National Retail Federation dan tentu anggotanya adalah jaringan toko-toko retail di seluruh Amerika. Ini mengandalkan belanja akhir tahun, yaitu mulai dari Thanksgiving, dari kemarin, hingga akhir tahun, tanggal 31 Desember nanti. Itu peritel diperkirakan akan mencakup 40% dari jumlah penjualan sepanjang tahun. Jadi, jumlah penjualan retail sepanjang tahun itu semua digenjot pada akhir tahun dan itu mencakup sekitar 40% dari seluruh penjualan retail di Amerika sepanjang tahun ya. Jadi, mereka selalu memang mengejotnya di akhir tahun, kemudian itu setelah mulai dari Januari nanti hingga November. Jadi, mungkin sekitar mencakup sekitar 40% tahun depan itu memang itu 100%. Jadi, dibayangkan dalam satu bulan terakhir saja, satu bulan di depan maksud saya, itu penjualan retail di Amerika itu mencakup 40% dari penjualan retail sepanjang tahun. Iya. Oke. Terima kasih Mas Helmi ya, karena waktunya juga terbatas. Tapi mungkin... Seru ngelobrol sama Mas Helmi. Mungkin Helmi Yohanes bisa diceritakan. Iya, senang, senang bisa. Kesan-kesan ketika bergabung dengan Metro TV, kemudian kan seangkatan dengan Mutia dan juga Tia, begitu. Apa kesan-kesannya selama ini? Iya, senang ya. Kami memang angkatan pertama ya, ada Mutia Hafid, ada Tia Yufada di situ, dan tentu rekan-rekan lain ya, ada Diti Supandi mungkin juga nanti akan muncul juga di Metro TV. Kami memang, kalau saya bersyukur ya, bisa dipercaya dan diajak untuk membidani ya lahirnya stasiun televisi berita pertama di Indonesia. Jadi ada beberapa rekan juga yang bersama kami, ketika itu ada tentu Mas Andino ya, bisa kami sebutkan di situ ada Mbak Sasay Yusariah ya, ada Mbak Agit Hernowa, ada Mbak Retno Shanti, Rubi Astuti. Kami-kami yang dipercaya untuk membangun Metro TV hanya dalam waktu 6 bulan ya. Jadi mulai dari bulan April atau Mei tahun 2000 dan on air pada tanggal 25 November tahun 2000. Itu sangat-sangat mengesankan ya bagi saya, dan selalu ini menjadi sesuatu yang bisa diingat, dan saya juga senang dan bangga bisa ikut dipercaya untuk ikut membidani lahirnya Metro TV sebagai stasiun televisi berita pertama di Indonesia. Selamat ulang tahun ke-17, Metro TV. Baik, terima kasih Helmy Yohanes melaporkan langsung. Bukan melaporkan langsung juga, menyampaikan juga ucapan selamat untuk Metro TV yang ke-17. 17 tahun ya nggak kerasa ya? 17 tahun, terima kasih Helmy Yohanes.